Pemirsa tak puas mendatangi Dinasosial Kota Cambi, para KPM PKH non-tunai langsung mendatangi DPRD Kota Cambi untuk melakukan hiring bersama Komisi 4 DPRD Kota Cambi Senin Pagi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cambi menuturkan, bantuan yang mereka terima tersebut bahkan memiliki selisih hingga 30 ribu rupiah dari yang seharusnya diterima oleh para KPM. Tak puas mendatangi Dinasosial Kota Cambi, para ibu-ibu KPM PKH non-tunai langsung mendatangi DPRD Kota Cambi usai mengeluhkan bantuan yang mereka dapat tersebut. Kedatangan mereka ini untuk melakukan hiring bersama Komisi 4 DPRD Kota Cambi terkait kejangkalan bansos yang mereka terima. Dikatakan oleh Jasrul, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cambi, ada beberapa hal yang mereka keluhkan dan salah satunya terkait mengenai bantuan yang mereka terima dan dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jasrul mengatakan, selama beberapa bulan belakangan, bantuan yang mereka terima selalu seperti itu. Menanggapi hal ini, DPRD Kota Cambi akan memanggil pihak Dinasosial Kota Cambi untuk memberikan penjelasan serta melihat pengadaan barang-barang di Ewaru. Berdasarkan bantuan yang diterima, Jasrul mengatakan ada selisih nominal sekitar 30 ribu rupiah dari yang seharusnya diberikan kepada para KPM tersebut. Telur, itu tidak sesuai kalau kita lihat dengan harga yang seharusnya. Telurnya kecil-kecil, tomat juga, kira-kira tomat itu sebetulnya tidak dibutuhkan. Betul dari masyarakat tomat, carilah mungkin sarden atau apa, atau buah. Ini sudah berturut-turut, bantuannya cuma itu, tomat, kemudian kentang, kentang 4 ribu, setengah kilo, tomat 4 ribu, setengah kilo, kemudian harganya kolor itu kecil-kecil, 14 ribu. Kalau kita lihat, kita bisa memakai untuk itu, kita juga akan panggil nanti di Indonesia, kemudian Ewaru juga akan kita lihat seperti apa pengadaan barang-barangnya. Ya, karena standarnya harus 200 yang diterima, dan Ewaru juga tidak boleh menguntungkan yang seharusnya. Telurnya juga menegaskan kepada Dina Sosial Kota Jambi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut, dengan terus melakukan pengontrolan terhadap Ewaru yang ada di Kota Jambi. Lili Skardina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!